I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago I've changed my life I'll follow the channel of the hari petani indonesia If you like this video, please like, comment, and subscribe If you know, video-video of the hari petani indonesia can provide some useful information for your friends I've seen my veins, I've been drunk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia Pada kesempatan sore kali ini teman-teman saya sedang mereview ataupun menjelaskan tata cara agar timun suri itu panjang dan besar dan bobotnya ini mencapai 4 kg teman-teman ada sebagian yang 5 kg caranya seperti apa yang sering saya bilang dan yang sering saya katakan jika teman-teman semua ingin menanam timun suri usahakan tunas cabang tunas air yang pertama sama tunas yang kedua itu dilakukan pewilan teman-teman sampai ke tunas ketiga 4, 5, 6, 7 itu kita simpan sampai akhir dan nanti setelah itu setelah buah timun ini sudah mulai mengeluarkan calon bunganya dan bunga itu sudah kering baru kita lakukan pemangkasan sisakan satu daun di atas buahnya sekali lagi saya ulang teman-teman lakukan pemangkasan cabang di atas buahnya sisakan satu daun insyaallah timun teman-teman semua nanti akan besar dan sangat panjang sekali dan usahakan letakkan timun itu dalam posisi terentang jangan sampai berdiri jika ada yang berdiri cepat-cepat lakukan carikan tempat yang rata agar tujuannya ujung buah itu bisa lempeng ataupun tidak terbentuk oleh tanah ataupun dahan-dahan yang lainnya insyaallah timun itu akan mulus dan buahnya pun juga akan maksimal sangat panjang sekali untuk masalah pupuk sudah sering saya jelaskan teman-teman di masa-masa vegetatif saya hanya menggunakan pupuk NPK 1616 itu pun juga saya taburkan dalam satu pohonnya saya hanya menggunakan pupuk NPK 1616 satu sendok makan di bawah batangnya tapi sekitar 15 cm takutnya nanti kalau kena air hujan kepercikan pada batangnya karena pupuk NPK itu adalah pupuk kimia jadi sangat rawan sekali jika kita lakukan penaburan di bawahnya langsung jadi kita kasih jarak sekitar 15 cm kemudian di masa-masa generatif saya hanya menggunakan pupuk KNO3 warna putih itu pun juga dalam satu pohon saya hanya menaburkan satu sendok makan KNO3 warna putih setelah itu sampai sekarang menjelang panen ini saya tidak melakukan pemupukan lagi dan insyaallah ini juga sudah dilihat saya matang kulat lagi mudah-mudahan harganya bisa naik dengan harga yang sekarang tapi kalau untuk ukuran timur ini kadang-kadang harganya mencapai Rp20.000 sampai Rp25.000 teman-teman bayangkan saja sebenarnya sangat mudah usianya hampir sama dengan tanaman melon bedanya kalau tanaman melon kita harus melakukan polinasi topeng pucuk powilan dan harus kita buahkan di daun ke tujuh ke atas kemudian fungisidanya insektisidanya jadi seperti itu lebih sulit tanaman melon daripada timun suri itu sudah mulai menguning jika buah sudah seperti ini pembesaran buah untuk timun suri itu sangatlah cepat sekali teman-teman jadi usahakan setelah buah itu menguning terus rambut yang di atas buahnya itu sudah mulai menguning jangan sampai mengering kalau sampai mengering nanti pas pemanenan satu malam timun sudah pada meletak bahasa jawa timun meletak tapi kalau bahasa ini retak-retak ataupun pecah jika sudah pecah biasanya tengkulak ataupun pedagang tidak mau membeli kemudian cukup jelas teman-teman penjelasan video tutorial tentang tata cara menanam timun suri ini sekali lagi usahakan jangan sampai menggunakan pupuk dengan dosis yang terlalu tinggi sekali lagi saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat youtube sahabat-sahabat tani dan teman-teman semua yang selalu aktif mendukung dan mensupport perkembangan channel Heri Petani Indonesia jika saya belum bisa mampir ke channel teman-teman semua tolong dan mohon bersabar insyaallah saya akan berkunjung ke channel teman-teman semua mohon bersabar dan sebentar lagi kita semua akan memasuki bulan suci Ramadan saya beserta keluarga Heri Petani Indonesia mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama ini pembuatan video ataupun ada kata-kata yang saya sampaikan yang sifatnya menyinggung ataupun kurang berkenan di hati sahabat-sahabat youtube sahabat-sahabat tani semua saya mohon maaf yang sebesar-besarnya tapi niat kami disini hanya ingin berbagi pengalaman dan berbagi awasan siapa tahu video-video yang saya upload di channel Heri Petani Indonesia bisa memberikan motivasi menginspirasi dan juga bisa memberikan edukasi sehingga teman-teman semua juga mau mencoba apapun yang saya lakukan disini karena apa yang saya tampilkan di channel saya ini cukup mudah cukup simpel tidak terlalu ribet untuk kita melakukan bercocok tanam ataupun berkebun sekali lagi terima kasih atas segala supportnya terima kasih atas segala dukungannya mohon maaf jika ada salah-salah kata yang saya sengaja ataupun tidak saya sengaja doa kami buat anda-anda semua semoga senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala disihatkan badannya dipermudah rezekinya dipanjangan umurnya dan senantiasa selalu berbahagia bersama keluarga tercinta wabilahi taufiq wulidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses buat anda salam sukses buat sahabat-sahabat youtube dimanapun anda berada salam sukses buat sahabat-sahabat tani salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia selamat menikmati 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 selamat menikmati